Pemirsa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agendakan sidang fonis untuk terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Difonis atas kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial dan dituntut 11 tahun penjara. Sidang fonis Juliari Batubara digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang dilakukan secara virtual dan Juliari mendengarkan putusan hakim dari Gedung Merah Putih KPK. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut agar Juliari Batubara dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Selain pidana penjara dan denda JPU juga menuntut Juliari membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 14,5 miliar rupiah. Pemirsa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dari pengadilan TIPIKOR Jakarta Pusat. Ya, Reynard, dari pantauan Anda seperti apa jalannya sidang fonis terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara? Iya, Rolando dan juga pemirsa memang hari ini adalah pembacaan sidang putusan terkait kasus bansos yang menjerat ex-menteri sosial Juliari Peter Batubara. Di mana sebelumnya pada sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Juliari Batubara ini dituntut dengan hukuman penjara 11 tahun penjara dan juga denda 500 juta subsidi dari kurungan 6 bulan. Dan juga tak hanya itu Jaksa Penuntut Umum juga menuntut Juliari untuk dicabut hak politiknya dan tak hanya itu juga dituntut juga untuk membayar denda sebanyak 14,4 miliar untuk nantinya dikembalikan kepada negara. Dan apabila tidak dilakukan nantinya harta milik Juliari Batubara ini diserah negara dan nantinya akan dilelak. Dan persidangan baru saja dimulai sekitar setengah jam melalui, kini hakim, majelis hakim sedang melakukan pembacaan pertimbangan kepada Juliari Batubara di mana proses pengadilan ini dilakukan secara virtual untuk Jaksa Penuntut Umum dari KPK dan juga perwakilan dari kuasa hukum Juliari Batubara hadir langsung di TPKOR Jakarta Pusat dan sementara Juliari Batubara dan juga kuasa hukumnya Magdiri Ismail hadir melalui virtual dari rutan KPK di Jakarta Selatan. Dan masih berlangsung hingga kini Rolando dan juga pemirsa mengingat hari ini adalah sidang putusan kita masih harus melihat apakah memang nantinya hakim akan memberikan hukuman sesuai dengan tutupan JPU yaitu 11 tahun penjara ataupun seperti apa kita masih harus melihat. Namun memang dalam fakta-fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa memang sudah terbukti bahwa Juliari Batubara ini menerima fee sebanyak dengan akumulasi total sekitar 32 miliar yang berasal dari kutipan sebanyak 10 ribu per paket bansos dan hal tersebut membuat Jaksa Penuntut Umum memberikan pidana 11 tahun tersebut. Dan ada juga Rolando hal-hal yang memberatkan dalam persidangan ini yang dibacakan oleh Majelis Hakim di mana pertama Juliari ini melakukan tindak pidana korupsi ini di masa pandemi kedua Juliari tidak mengakui perbuatannya dan juga sebagai aparatur negara Juliari tidak menunjukkan komitmen untuk melakukan pemerintahan yang bersih dan juga akuntabel. Dan setelah itu pihak dari Juliari Batubara sendiri sudah mengajukan pledoi atau pembelaan di mana kuasa hukum Juliari Batubara, Magdari Ismail dan juga Juliari sendiri mengatakan bahwa dalam pledoi-nya menginginkan dirinya agar dibebaskan dari segala tuntutan dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Juliari Batubara masih bersikukuh tidak menerima fee ataupun tidak melakukan tindak pidana tersebut yang seperti disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun Rolando kita masih harus menunggu bagaimana nantinya jalannya sidang, bagaimana nanti putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan kita berharap putusan yang adil yang diberikan oleh Majelis Hakim Tindak Pindana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Rolando. Lalu Renat, seperti apa tanggapan dari kuasa hukum Juliari Batubara terkait dengan tuntutan JPU 11 tahun penjara untuk Juliari? Iya Rolando, terkait tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sebanyak 11 tahun pidana penjara kuasa hukum Juliari, Magda Ismail mengatakan bahwa masih bersikukuh bahwa Juliari tidak terlibat pidana korupsi ini. Bahwa Juliari tidak ikut dalam pengutipan fee dan juga dianggap tidak mengetahui pengutipan fee tersebut yang dilakukan oleh kedua anak buahnya. Seperti yang diketahui pula, Rolando dan juga pemirsa tidak hanya Juliari saja yang dijatuhkan dituntut oleh pengadilan. Namun Matius Joko Santoso dan juga Adi Wahyono yang menjadi kaki tangan dari Juliari juga ikut dituntut. Yaitu Matius Adi Wahyono sebanyak 8 tahun penjara dan juga, maksud saya Matius Joko Santoso sebanyak 8 tahun penjara dan juga Adi Wahyono sebanyak 7 tahun penjara. Namun dari pernyataan kuasa hukum, selama persidangan bisa kita saksikan bahwa masih tidak mengakui bahwa Juliari benar terlibat dalam kasus ini. Dan terkait sidang putusan ini masih belum memberikan komentar dikarenakan persidangan masih berjalan dan kita masih harus menunggu. Bagaimana ponis final dari pengadilan negeri Jakarta Pusat ini? Rolando. Baik, terima kasih Renat atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa demikian tadi, rekan Renat Kristian dan jurukamera Sartika Harahap melaporkan langsung dari pengadilan Tipiko di Jakarta Pusat. Terima kasih telah menonton!